PEMBICARA 1 Bahkan ada yang berkumpul berkelompok dan berfoto dari jarak jauh. Presiden Ma tidak segera berbicara, tetapi mengeluarkan daftar dengan banyak nama dari sakunya dan menghitungnya. Sekarang ada sembilan tanda tangan, yang berarti kita telah mengalahkan sembilan ahli pengobatan Korea. Namun, ini tidak cukup. Saya pikir harus ada lebih banyak lawan yang dikalahkan oleh dokter hantu. Meskipun asosiasi pengobatan Tiongkok kami tidak ortodoks seperti dokter hantu, saya tidak ingin kehilangan terlalu banyak dari mereka dalam masalah ini. Pernyataan ini segera bergema dengan semua orang di asosiasi pengobatan Tiongkok. Di sisi dokter hantu, dua master sekte, Zou Lin dan Zou Hua, dikirim, mereka pasti mengalahkan lebih banyak lawan daripada asosiasi pengobatan Tiongkok. Namun, semua orang tidak ingin kehilangan terlalu banyak. Segera setelah itu, ketua Ma mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya. Di atas adalah daftar obat Korea paling terkenal di wilayah tersebut. Sebelum datang, Lee Dong mempersiapkan semua ini untuk mereka, dengan cepat menentukan tujuan, dan bersiap untuk tantangan berikutnya. Lanjut, Presiden Ma sedang bersiap untuk menentukan tujuan selanjutnya. Pada saat ini, tiba-tiba sekelompok pria dengan kain pola bendera Korea Selatan diikat ke kepala mereka dan tongkat baseball di tangan mereka keluar dari hutan dan kebetulan berdiri di depan mereka. Demi pengobatan Korea, untuk kehormatan, beri aku tamparan di wajah. Pria berkepala pendek itu memegang tongkat dan meraung dalam bahasa Korea dengan tatapan muram. Bunuh mereka, orang-orang huwaksia sialan, ayo bergegas bersama. Penerjemah yang mengikuti ketua Ma dan mereka segera bereaksi dan berteriak, Presiden Ma, lari, lari. Ketika berbicara, penerjemah membuka tangannya di depannya. Dia berteriak dalam bahasa Korea ke arah pemuda Korea yang menyerang dengan agresif, Kamu tidak boleh memukul orang, kamu tidak boleh memukul orang. Ini ilegal. Mereka hanya ramah dan bebas untuk berdiskusi, tetapi, orang-orang itu tidak berhenti. Bahkan kecepatan larinya tidak melemah sedikitpun. Tongkat di tangan pria pendek itu diangkat tinggi-tinggi, dan kemudian tongkat itu mengenai kepala penerjemah, ledakan. Disertai dengan suara teredam keluar. Kepala penerjemah patah, matanya berguling dan dia pingsan. Panggil aku. Pria bertubuh pendek itu mengarahkan bola bisbolnya ke arah ketua Ma dan pelarian mereka dan berteriak. Reaksi pertama Presiden Ma adalah melarikan diri, jangan terlalu khawatir tentang orang-orang muda yang impulsif ini. Keberadaan orang seperti itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Jika ada apa-apa, komunikasikan saja langsung dengan pemerintah resmi mereka. Dia berlari beberapa langkah sebelum mengingat itu, penerjemah berbalik untuk mencegat para pemuda yang kejam. Jika para pemuda yang kejam itu kehilangan akal sehatnya, penerjemahan akan berada dalam bahaya. Ketua Ma menoleh untuk melihat, dan melihat penerjemah tergeletak tak bergerak di tanah. Di lantai beton, masih ada darah merah, yang terus menyebar. Sekilas saja, Presiden Ma tidak melihat terlalu jelas, berpikir bahwa penerjemah telah terbunuh, ledakan. Pikirannya kosong seketika. Presiden Ma berbeda dari Zohulin dan Zohua, dia adalah orang yang sangat penyanyang. Meskipun penerjemah ini bukan seorang dokter dari Asosiasi Medis Tiongkok, di matanya, dia adalah orangnya sendiri dan rekan senegaranya. Sekarang setelah saya melihat penerjemah jatuh ke tanah, setelah kepala kosong sebentar, ada kemarahan hebat yang mengikutinya. Presiden Ma hanya merasakan gelombang darah mengalir ke dahinya, memberinya dorongan yang meledak-ledak. Bagaimana dia bisa tetap acu-ta'acu ketika rekan senegaranya dipukuli di negara asing di mana dia tidak akrab dengan hidupnya. Orang yang meninggalkan kampung halamannya rendah hati, karena berada di negara asing, dan amarah batinnya lebih hebat. Kamu, cepat panggil Li Dong. Ketua Ma berteriak kepada anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok di depan. Segera setelah itu, dia berteriak pada semua orang lagi, seseorang yang telah berlatih seni bela diri akan mengikutiku, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mundur. Presiden Ma meraung dengan mata merah. Ketika dia berbicara, pria bertubuh pendek itu sudah bergegas di depannya. Pergi ke neraka, anjing Huaksia. Pria bertubuh pendek itu tidak menyangka orang-orang Huaksia ini akan berbalik dan melawan, dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi dan membantingnya ke kepala ketua Ma, ledakan. Tongkat itu terangkat ke udara, tetapi tidak ada cara untuk menghancurkannya. Karena Presiden Ma tidak tahu kapan dia maju selangkah, tangannya justru memegang gagang tongkat lawan. Keduanya saling memaksa, satu naik dan yang lain turun, dan tiba-tiba menjadi jalan buntu. Pemuda Korea lainnya mengira dia telah mengambil kesempatan itu, dia berjalan mengitari setengah lingkaran kecil ke sisi ketua Ma, dan membanting tongkat ke pinggang belakang ketua Ma, ledakan. Namun, ketua Ma tampaknya memiliki mata di belakang punggungnya. Saya melihatnya langsung menendang balik, menendang keluar pemuda Korea. Presiden Ma bukanlah prajurit yang kuat seperti itu, bahkan bukan master kelas tiga. Dia hanya berlatih beberapa pukulan dan tendangan sederhana agar tetap fit. Namun, mudah untuk berurusan dengan gangster biasa ini. Secara umum, selama mereka belajar kedokteran, terutama generasi tua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok seperti Presiden Ma, mereka sangat berpengalaman dalam pemeliharaan kesehatan dan berlatih beberapa tai chi dan seni bela diri lainnya sepanjang tahun. Ini membuat kebugaran fisik mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Serangan balik panik Presiden Ma kali ini membalikkan situasi. Pemuda Korea yang agresif tadi dipukuli oleh Presiden Ma dan yang lainnya hingga menangis dan menangis. Presiden Ma memperhatikan empat arah, mendengarkan semua arah, dan melihat bahwa dia akhirnya menstabilkan situasi, dan kemudian dia memiliki niat untuk memainkan beberapa trik dengan pria bertubuh pendek itu. Yang membuat Presiden Ma sedikit terkejut adalah pria bertubuh pendek itu benar-benar tahu cara melakukan taekwondo. Selain itu, ada jenis penampilan lain, gerakannya sangat tajam dan ringkas, dan daya mematikannya sangat kuat, sehingga Presiden Ma menemukan indera darah yang telah lama hilang. Setelah bertahun-tahun, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung sama sekali. Jika dia tidak bertarung, tidak apa-apa. Setelah emosi kekerasan ini dilepaskan, tidak akan mudah untuk mengambilnya kembali. Pada saat ini, pria bertubuh pendek itu telah kehilangan tongkatnya, dan dia terus mengulurkan tangan dan dengan ragu-ragu meraih pakaian Presiden Ma, bersiap untuk melempar bahu Presiden Ma. Namun, pria di depannya yang tampak tua itu seperti ikan, dan setiap kali dia menerkam, dia akan kehilangan jejaknya. Saya jelas telah menyentuh pakaiannya beberapa kali, tetapi ketika pria bertubuh pendek itu mengepalkan tinjunya, pakaian itu terlepas dari telapak tangannya. Presiden Ma bergerak ke samping lagi, tetapi tumit kiri dan kaki kanannya tidak pas, sepertinya dia akan jatuh secara tidak sengaja. Pria bertubuh pendek itu tidak curiga dengan penipuan, dia langsung sangat gembira ketika melihat adegan ini, dan dia bergegas. Namun, saat ini, tubuh gemetar Presiden Ma sudah berdiri kokoh. Terlebih lagi, dia menunggu pria bertubuh pendek itu mendekat dengan seringai di wajahnya. Pria bertubuh pendek itu melihat cibiran ketua Ma dan tahu dia telah tertipu. Namun, tubuhnya sudah terlambat untuk bereaksi karena inersia. Ledakan, tinju Presiden Ma mengenai langsung, tidak memihak, dan mengenai rongga mata pria pendek itu dengan parah. Disertai dengan suara yang membosankan keluar. Apa, pria bertubuh pendek itu langsung meratap, menutupi matanya, terhuyung-huyung ke belakang, dan akhirnya duduk di tanah. Wartawan media yang tidak jauh sebelumnya masih bersemangat, dan merasa bahwa mereka telah menemukan berita yang akan menjadi berita utama di surat kabar besok. Mereka bahkan memikirkan judulnya. Orang-orang muda berdarah panas memprotes Dr. Huasya, perilaku mereka tidak diinginkan, tetapi patriotisme mereka terpuji. Apakah judul seperti itu sangat menghasut. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang-orang muda yang bersemangat di negara mereka dipukuli seperti anjing, dan beberapa orang dipukuli hingga jatuh, para wartawan ini cemas. Mereka bergegas dan meraung, berengsek, berhenti, kalian berhenti. Jangan melawan, aku akan memanggil polisi lagi. Terlalu menggertak, itu terlalu menggertak, ayolah, orang-orang Huasya memukuli orang. Beberapa wartawan mengangkat kamera mereka dan mengambil foto Presiden Ma dan yang lainnya ketika mereka memukuli orang. Ini semua adalah bukti kuat bahwa Dr. Huasya memukuli orang. Selama foto-foto ini dimuat di surat kabar, orang-orang Tionghoa yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi harus ditenggelamkan oleh air liur orang Korea. Huh, sombong. Anda orang-orang Cina yang penuh kebencian terus menjadi sombong. Pada saat itu, lihat bagaimana Anda bisa melawan kekuatan negara dengan kekuatan satu orang. Pertempuran ini berakhir sebelum polisi datang. Orang yang telah memukuli orang sekarang dipukuli dan terbaring di tanah sambil meratap. Ria bertubuh pendek itu ditinju matanya oleh ketua Ma, dan segera kehilangan keefektifan tempurnya, tergeletak di tanah sambil berteriak kesakitan. Presiden Ma bahkan tidak memandangnya, dia berlari langsung ke penerjemah, mengulurkan tangannya dan memeriksa nafasnya, dan menemukan bahwa penerjemah itu masih memiliki detak jantung dan nafas, tetapi dia hanya pingsan. Mengetahui bahwa terjemahan tidak mengancam jiwa, Presiden Ma akhirnya lega. Cepat, kelilingi orang-orang Cina yang jahat ini dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Seorang reporter berteriak. Ya, hutang darah dibayar, jangan membuat mereka merasa lebih baik, membunuh mereka, mendengar ini, Presiden Ma tiba-tiba berdiri dari tanah. Dia marah, menunjuk wartawan, dan meraung, kapanpun, jangan berpikir tentang menggertak orang-orang Huwaxia. Jika kamu ingin berperang, maka datanglah. Bahkan jika aku menyerahkan hidupku, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Padahal, wartawan Korea yang hadir tidak mengerti bahasa Mandarin. Jadi mereka tidak mengerti apa yang diteriakkan Presiden Ma. Namun, wartawan Korea Selatan ini ketakutan dengan momentum ketua Ma. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani datang dan memprovokasi dia. Tidak ada yang berbicara lagi, hanya orang cacat yang terbaring di tanah terus-menerus berteriak dan bau darah yang kuat. Ketika sirene berbunyi tidak jauh, polisi akhirnya datang terlambat. Saat ini, Han Zailin masih mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan permainan dengan kakeknya, Han Yin. Kemudian ponselnya berdering lagi. Han Zailin tersenyum meminta maaf pada Han Yin. Kakek, aku akan menjawab telepon. Aku tahu kamu sibuk, aku tidak peduli menjawab telepon, tapi aku tetap tidak setuju dengan sikapmu terhadap wanita. Pria harus setia pada wanita yang sama. Han Yin tampak tak berdaya dan otentik. Iya, kakek, aku tahu. Han Zailin berkata tanpa daya. Jika orang lain menuduhnya tentang kehidupan cintanya, dia bisa mengabaikannya. Tapi pria ini adalah kakeknya yang paling dihormati, dan dia hanya bisa setuju dengan acuh tak acuh. Han Zailin bangkit dari tanah dan pergi ke jendela untuk menjawab telepon. Setelah beberapa saat, wajah Han Zailin berubah. Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Dia bertanya dengan cepat. Iya, kami mendapat berita yang tepat. Sekelompok pemuda patriotik bentrok dengan sekelompok dokter China. Orang-orang kami terluka parah. Orang yang berlawanan berkata dengan sungguh-sungguh. Di mana para dokter Huaxia itu. Nada suara Han Zailin sangat buruk. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Apa semua ini? Bukankah ini membuat dirimu kesulitan? Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, dapat mempengaruhi emosi antagonis dari masyarakat kedua negara. Pada saat itu, konsekuensinya akan sangat serius. Salah satu penerjemah mereka terluka. Ria ditelepon buru-buru berkata, tapi sekarang saya sudah di rumah sakit, dan hasil pemeriksaannya belum diketahui. Kami masih menunggu kabar selanjutnya. Apa alasan untuk masalah ini? Han Zailin bertanya. Bocah patriotik itu memprotes bahwa dokter Huaxia dipukuli oleh banyak musuh, suara di sisi lain ragu-ragu. Apakah aku bahkan harus menipu? Dalam suara Han Zailin, ada suasana kekerasan yang tidak bisa disembunyikan. Meskipun dia adalah seorang dokter di permukaan, jangan lupa bahwa dia adalah putra kedua dari keluarga Han. Orang ditelepon itu ragu-ragu, berbisik, itu adalah sekelompok orang Tionghoa yang suka membuat masalah menantang dokter kami. Ketika mereka keluar dari rumah dokter kami, mereka tiba-tiba dikepung oleh orang-orang di negara kami, mendengar ini, Han Zailin mengerutkan kening. Ini sesuai dengan jawaban yang diharapkannya. Karena hal yang buruk, dokter Huaxia memiliki sedikit kesempatan untuk melakukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa orang-orang di negara Anda membuat masalah. Hal ini harus konsisten. Semua orang dalam harus menggunakan jawaban pertama sebagai jawaban resmi. Kami tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Han Zailin berkata dengan sungguh-sungguh. Akibat dari kejadian ini sangat buruk, jika pejabat Korea Selatan memikul tanggung jawab ini, itu akan merusak citra negara. Han Zailin tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Ya saya mengerti. Ria diseberangnya dengan cepat setuju. Yah, itu saja, untuk menentukan cedera personel di kedua sisi, dan kemudian melaporkan situasinya kepadaku tepat waktu. Setelah Han Zailin selesai memberi perintah, dia menutup telepon. Kakek, aku punya sesuatu untuk pergi keluar. Han Zailin berbalik dan berkata pada Han Yin sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Han Yin bertanya. Kakek, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Han Zailin berkata sambil berjalan ke pintu untuk mengganti sepatunya. Sepertinya aku harus berbicara dengan pria itu. Dia seharusnya mendapat berita juga, kan? Seperti yang diharapkan Han Zailin, Li Dong sudah tahu tentang masalah ini. Dia tidak bersama Tang Liren dan yang lainnya saat ini, tetapi sedang mengobrol dengan Sangguan Waner. Sangguan Waner datang ke sini untuk kerja sama proyek besar dengan keluarga Han. Umumnya, setelah dia menangani hal-hal penting, dia akan segera kembali ke hotel, dan kemudian mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Li Dong. Tetapi setelah dia menelpon Li Dong, dia menemukan bahwa Li Dong benar-benar datang ke Pulau Jeju. Kemudian dia berlari tanpa ragu-ragu. Dalam kata-katanya, bekerja juga harus merupakan kombinasi dari bekerja dan istirahat. Ketika Anda datang ke Pulau Jeju, Anda dapat bersantai dan Anda juga dapat mengobrol dengan Li Dong. Dalam hal ini, Li Dong juga bersedia menemaninya. Bagaimanapun, Sangguan Waner banyak membantu dalam keguguran terakhir seorang wanita hamil. Dan di sini, Sangguan Waner hanya mengenal dirinya sendiri. Dia ingin mengobrol dengan dirinya sendiri untuk menghilangkan kebosanannya, jadi Li Dong tentu saja tidak akan menolak. Namun, ketika keduanya sedang mengobrol, ponsel Li Dong berdering. Li Dong melirik ide penelepon dan menemukan bahwa itu adalah nomor ketua Ma, yang tiba-tiba sedikit aneh di hatinya. Karena sejak Li Dong menambahkan informasi kontak Presiden Ma, Presiden Ma tidak menelponnya kecuali saat dia pergi untuk menyelamatkan. Sekarang, saya benar-benar mengambil inisiatif untuk menelepon, dan itu masih pada saat ini. Ketua Ma, bagaimana? Li Dong tersenyum dan menyambungkan telepon. Seseorang menyerang kita. Suara Presiden Ma sangat dingin, dan ada semacam bau membunuh. Siapa? Wajah Li Dong tenggelam. Sekelompok orang Korea, mereka memiliki tali bendera Korea Selatan yang diikat di kepala mereka, dan mereka memegang senjata pembunuh, kata Ketua Ma dengan suara yang dalam. Apakah ada yang terluka? Li Dong bertanya dengan cepat. Iya, penerjemah kami terluka dan kepalanya dipukul dengan tongkat. Saya belum tahu luka spesifiknya. Suara Presiden Ma menjadi semakin dingin, orang-orang kami kembali untuk melawan. Mereka bukan lawan. Ada banyak media yang mengambil gambar di dekatnya. Li Dong menarik napas. Suaranya juga menjadi dingin, katanya dengan kejam, lindungi diri Anda dulu, jangan sampai Anda dirugikan, lalu tunggu polisi lewat. Saya akan segera menghubungi pihak kedutaan dan mereka akan mencari cara. Oke, aku mengerti. Ketua Ma berkata dengan suara yang dalam, polisi ada di sini, mari kita lakukan ini dulu. Yah, jangan melawan, ikuti mereka. Li Dong bertanya, jernih. Presiden Ma setuju, dan kemudian menutup telepon. Li Dong memegang telepon, matanya sedikit menyipit, dan ada cahaya berbahaya yang bersinar di dalamnya. Tampaknya serangan kali ini adalah balas dendam dari beberapa pemuda yang bersemangat di Korea Selatan, orang-orang ini tidak memiliki kemampuan serangan yang sangat kuat. Hanya saja udara yang suram ini masih harus mencari cara untuk melampiaskannya. Jika mereka tidak bisa bertarung, mereka akan bertarung, apakah mereka berpikir bahwa China sama dengan China 100 tahun yang lalu? Si bisa dibunuh, bukan untuk dihina. Orang Huaxia tidak mudah diganggu. Apa yang telah terjadi? Sangguan Waner bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat wajah Li Dong berubah, dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi lagi. Jika tidak, dengan karakter Li Dong, wajahnya tidak akan begitu jelek. Dokter kami diserang oleh sekelompok anak muda di Korea Selatan. Penerjema pertama kami dipukul di kepala. Sekarang kami tidak tahu apakah kami hidup atau mati. Li Dong menjelaskan masalah ini dengan cepat. Setelah mendengarkannya, wajah Sangguan Waner juga berubah. Bagaimana orang Korea itu bisa melakukan hal seperti itu? Sangguan Waner menggertakkan giginya, apakah kedutaan tahu tentang masalah ini? Sangguan Waner juga tahu tentang tantangan pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Tapi dia tidak pernah berpikir hal ini salah, tetapi berpikir itu benar. Lagi pula, sejak zaman kuno, ditantang adalah hal yang sangat normal, dan menang atau kalah bahkan lebih normal. Apalagi persaingan antar negara. Jika Anda menang, itu adalah kemampuan Anda. Jika Anda kalah, Anda hanya bisa menyalahkan kemampuan akademis Anda yang buruk. Tetapi jika Anda membalas untuk ini, maka masalah ini terlalu buruk. Aku harus tahu ketika aku memikirkannya. Wajah Lidong sangat jelek, hanya saja saya tidak tahu. Kedutaan harus mengirim seseorang untuk melindungi dokter kami. Jika hal seperti ini terjadi, mereka tidak dapat dilihat. Sangguan Waner mengangguk dan hendak berbicara ketika ponsel Lidong berdering lagi. Lidong mengambil ponselnya dan menemukan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Halo, apakah itu Tuan Lidong? Segera setelah telepon terhubung, suara seorang pria datang. Pihak lain berbicara bahasa Cina yang sangat standar, dan memiliki aksen Kyoto. Ini aku, kan? Lidong bertanya. Saya Lin King Yuan, sekretaris kedutaan di Korea Selatan. Suara pria itu agak serius, saya menelpon untuk meminta maaf kepada Anda. Anda harus tahu segalanya tentang hari ini. Saya benar-benar minta maaf. Saya menyapa staf Anda sebelumnya, pastikan untuk melindungi para dokter itu. Nada bicara Lidong sedikit tidak senang. Kenapa kamu tidak muncul? Wan Li, tolong jangan salah paham, saya memanggil Anda untuk menjelaskan masalah ini. Lin King Yuan dengan cepat berkata, staf kami selalu berada di belakang untuk melindungi mereka, tetapi insiden ini benar-benar di luar dugaan kami. Itu terlalu mendadak, dan staf kami gagal menghentikannya tepat waktu. Ketika kedua belah pihak bersentuhan dan bertarung, staf kami tidak akan cocok untuk masa lalu. Selain itu, orang-orang kami tidak dirugikan. Kenapa tidak pantas? Lidong bertanya, kamu harus tahu bahwa ini adalah Korea Selatan. Jika staf kedutaan kita berlari dan memukuli orang Korea, itu akan menyebabkan perselisihan diplomatik. Lin King Yuan menjelaskan, selain itu, masih banyak wartawan media yang mengambil gambar di dekatnya. Sangat tidak nyaman untuk keluar saat ini. Lidong merasa sedikit tertekan dan tidak berdaya. Dia memiliki perasaan tertipu. Terima kasih telah menonton!